Gagal meraih poin penuh di langkah kandang kontra Persiraja, Senin 13 November 2023 lalu. Manajemen Sri GFC memencet pelatih kepala Muhammad Yusuf Prasetyo, karena gagal memenuhi target yang diberikan. Selain itu, beberapa kegagalan Sri GFC dalam meraih poin penuh di kandang juga menjadi alasan pemerintian. Dari klimas dari seluruh pertandingan home kita, yang harusnya memang kita dapat memenangkan itu, ternyata kita draw. Nah ini menjadi keputusan manajemen untuk pembahasan membertikan, memutuskan hubungan kerja dengan Kuryoyok. Setelah memecat Muhammad Yusuf Prasetyo dari pelatih Sri GFC, manajemen resmi menunjuk mantan pelatih PSBS biak Hendri Susilo sebagai pelatih baru. Penunjukkan Hendri Susilo sebagai pelatih karena sudah memiliki pengalaman. Sejauh ini Hendri Susilo ya, Hendri Susilo kita sudah sepakat. Kalau Hendri Susilo ya, dulu pernah di Suriaya juga kan, terus beliau mengangkat Persiraja dari Liga 2 ke Liga 1 juga pernah berhasil. Terus beliau juga sudah lama ada di Liga 1 juga sudah naik turun-naik turun ya, artinya memang pelatih berpengalaman. Manajemen berharap, kehadiran Hendri Susilo dapat mengangkat performa Laskarung Kito dalam 4 laga tersisa Liga 2.